Pasar tradisional gotong royong di kota Probolinggo, sepi dari pengunjung CB News Probolinggo, pada Hamin III menjelang Lebaran Idul Fitri tahun 1442 Hijriah, tepatnya Minggu 9 Mei 2021 hari ini. Pasar tradisional gotong royong di kota Probolinggo suasananya sangat lengang dari pengunjung, dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, sebelum wabah corona menyerang tanah air. Untuk selanjutnya mari kita ikuti tayangan berikut ini, laporan Mamat Abdullah dan Louis Hariona, koresponden CB News dari kota Probolinggo, Jawa Timur. Apa kabar ini Mas Udin? Alhamdulillah baik. Hamin III ya sekarang ya? Iya. Mas Udin, saya melihat di pasar gotong royong Hamin III, pembelanjanya masih cukup lengang ini, sepih tidak sebanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Kira-kira karena apa ini Mas Udin? Mungkin karena efek bukanya GM sama KDS tahun kemarin, GM sama KDS itu tutupnya jam 7, sedangkan di sini tahun kemarin tutupnya jam 10. Tutupnya jam 10 ya, mungkin karena ngefek gitu ya, soalnya dalam beberapa pantauan kami, luar biasa pengunjung ini membeludak di pusat perbelanjaan ini. Sekarang raminya itu cuma tiap malam minggu tau. Tiap malam minggu ya, untuk di pasar gotong royong ya. Soalnya pasar gotong royong ini kan merupakan salah satu pasar favorit masyarakat Probolinggo berbelanja kalau menjelang hari raya, kok sekarang ini cukup lengang ini. Apa mungkin karena harga dan kualitas kira-kira? Oh, mungkin karena efek corona juga. Efek corona ya. Atau mungkin pasarnya harus dibuat lebih baik lagi, agak modern sedikit? Menurut saya sudah cukup sih, om. Karena sudah diatur bagian bawah itu pakaian, bagian atas itu bagian sayur. Tapi yang jelas omsetnya agak berkurang sekarang ya, karena corona ini ya. Harapannya untuk pemerintah kira-kira apa ini? Untuk gotong royong. Untuk gotong royong, perbaikan jalan aja sih, om. Perbaikan ya. Yang bolong-bolong. Baik. Terima kasih, Mas Udin. Ya, sama-sama, om. Pemirsa CPTV News di mana pun berada, hari ini kami melakukan liputan di sebuah pasar di kota Probolinggo yang sejak zaman dulu pasar gotong royong namanya itu salah satu pasar favorit yang ada di Probolinggo. Terutama di saat menjelang lebaran, biasanya pasar gotong royong selalu membeludak para pengunjung atau konsumen yang untuk berbelanja. Namun situasi kali ini kita lihat di pasar gotong royong di kota Probolinggo situasinya cukup lengang. Ini persoalannya karena apa? Hari ini kami coba berbincang-bincang dengan salah satu pemilik usaha yang ada di pasar gotong royong. Suruh, Mas. Ya, ada. Apa, Mas? Saya, Mas Abdul Adin. Mas Abdul, ya? Iya. Sudah lama ini punya usaha di sini? Sudah, usaha ini sudah berjalan mulai dari turun-temurun sebenarnya, dari kakek. Diturunkan sampai ke cucu-cucu. Turun-temurun, ya? Ini generasi yang ketiga, Pak. Turun-temurun, ya? Mas Adin, ya? Mas Adin. Mas Adin. Baik, Mas Adin. Ya. Mas Adin, saya mau coba tanya-tanya sedikit. Iya, Pak. Ini, biasanya pasar gotong royong ini merupakan salah satu pasar favorit, ya? Atau tempat tujuan orang Probolinggo kalau belanja. Sejak zaman dulu, ya? Nah, hari ini sudah hamin tiga. Ini kita lihat cukup lengang ini, Mas. Artinya konsumen agak sepi. Kira-kira pendapat seperti apa ini, Mas? Sebenarnya secara sepinya ini mungkin berkaitan sama keadaannya saat ini, ya. Kayak pandemi COVID-19, mungkin salah satu itu. Mungkin yang kedua, karena sekarang kan sudah banyak usaha-usaha yang sudah masuk di daerah kedesa-pedesaan, pedalaman-pedalaman. Jadi, untuk peminat sendiri untuk masuk ke kota, termasuk di pasar gotong royong ini mulai berkurang. Mulai berkurang. Mulai berkurang. Apalagi sekarang sudah ada marketplace kayak pembelian secara online banyak sekarang. Berpengaruh ya? Berpengaruh, pasti, ya. Baik. Mas Adin, cuman dalam meliputan kami, kami memantau beberapa situasi seperti di pusat perbelanjaan, ya. Nah, pusat perbelanjaan seperti di Jalan Dokter Sutomo, itu di sana kita lihat membeludak ini konsumennya. Nah, ini terbalik ini. Iya. Terbalik ini dengan pasar gotong royong. Apa mungkin soal harga atau bagaimana kira-kira? Soal harga sih kita memang menyesuaikan. Menyesuaikan. Menyesuaikan kalau harga. Memang kan, misalkan masuk ke zaman sekarang kan agak modern nih. Jadi kalau misalkan model pasar yang agak tradisional kayak gini, mungkin lebih kalah disama dengan model-model pasar yang agak kekenian. Agak modern, ya. Agak modern, terutama yang di daerah Dokter Sutomo yang sendiri yang Semen Katangan tadi. Iya, iya. Kan model-modelnya memang sedikit. Modelnya sudah mulai modern, ya. Apalagi pakai lift. Oh, iya. Orang-orang kan yang datang dari pedesaan cuma pengen menikmati itu saja. Cuma pengen menikmati. Belanja belum tentu, ya? Belum tentu. Kadang cuma muter-muter doang. Muter-muter. Larinya nanti turun di sana. Wah, luar biasa. Ini Mas Adin. Berarti kira-kira harapannya Mas Adin seperti apa untuk pasar Gotong Royong ini ke depan buat pemerintah? Untuk pemerintah mungkin pengembangan saja. Pengembangan, ya. Untuk pengembangan. Dibuat up dikit, ya? Agak lebih transik. Supaya orang muter-muter juga di Gotong Royong, ya? Gak amanan mungkin juga ditingkatkan lagi. Gitu, ya. Kepersihan. Biarlah gak kekenian lagi. Bisa ngikutin. Ngikutin zaman. Ngikutin. Gak ikutin. Kalau masalah kualitas masih sesuai kantong. Sesuai kantong. Sesuai kantong. Sesuai kantong masyarakat. Jadi harapannya kepada pemerintah supaya pasar Gotong Royong bisa dibuat kekinian juga, ya? Sedikit, ya. Luar biasa ini. Terima kasih buat wawancaranya. Ya, demikian bincang-bincang kami sedikit dengan salah satu pengusaha di pasar Gotong Royong terkait situasi terkini. Hamin 3 menjelang lebaran di kota Probolinggo. Demikian yang dapat kami laporkan dari Probolinggo. CB News, Mamat Abdullah, Louis Sariona. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Um okean. Terima kasih telah menikmati. Terima kasih.